Intro Ya, gelaran Piala Dunia U17 2023 sukses besar FIFA langsung tawarkan Indonesia jadi tuan rumah untuk ajang-ajang berikutnya Di informasi yang kedua, Timnas Indonesia dianggap cupu Sentuhan Ajib Shintayong ditunggu di Piala Asia 2023 Simak selengkapnya disini bersama saya untuk Anda Di informasi yang pertama Intro Ya, gelaran Piala Dunia U17 2023 di Indonesia sudah resmi selesai pada Sabtu 2 Desember 2023 malam kemarin Jerman keluar sebagai jawara usai mengalahkan Perancis dengan skor 4-3 di adu finalti Usai imbang dengan skor 2-2 selama waktu normal pada laga final yang digelar di Stadion Manahan Solo Sabtu 2 Desember 2023 Trafi ini menjadi gelar pertama untuk Jerman sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia U17 Praktis, laga Jerman vs Perancis menjadi penutup perangkaian gelaran Piala Dunia U17 2023 di Indonesia Yang digelar sejak 10 November 2023 Total ada 4 stadion yang dipakai oleh Indonesia untuk menggelar turnamen tersebut Empat stadion itu adalah Jakarta International Stadium Jakarta Stadion Gorabung Tomo di Surabaya Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung Dan Stadion Manahan Solo Indonesia bisa dibilang sukses besar dalam menyelenggarakan seluruh rangkaian turnamen Piala Dunia U17 2023 Selain itu Indonesia juga mampu memenuhi seluruh kebutuhan tim peserta ofisial dari FIFA Sampai para penonton manca negara Keberhasilan tersebut membuat Edik Thohir selaku ketemu PSSI angkat bicara Menurutnya kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Membuat FIFA sangatlah puas Edik Thohir mengklaim bahwa FIFA sudah menawarkan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pada event mereka yang lain Usai sukses melangsungkan Piala Dunia U17 2023 Ya kalau dari FIFA sendiri sangat positif FIFA bahkan menawarkan beberapa event ke depan juga Tapi masih belum tahu ajangnya apanya kata Edik Thohir FIFA juga disebut mengapresiasi kualitas Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Edik Thohir mengklaim bahwa gelaran Piala Dunia U17 edisi 2023 menjadi salah satu yang terbaik sepanjang sejarah turnamen itu sendiri Ya positif karena sederhana kita kan bagus Kualitas rumput juga bagus Hospitality, hotel, bandara, servis Mereka semua puas dan mereka melihat Piala Dunia U17 kita menjadi salah satu yang terbaik Jadi memang selama penyelenggaraan yang terjadi kita jadi salah satu yang terbaik Kata Edik Thohir Edik Thohir juga mengaku Indonesia mendapatkan dampak positif Dalam hal ekonomi dari penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 Ya inilah kalau kita melakukan event-event internasional pastikan imbasnya internasional ke ekonomi kita Pedagangan bilateral kita juga yang datang dari luar negara Itu sebabnya kenapa bagus kemarin ya saat penjualan tiket mencapai 500 ribu Saya belum melihat pertandingan terakhir Infonya pertandingan terakhir bilang tuh 14 ribu orang Dan itu sesuatu yang luar biasa Apalagi kalau kita melihat 250 ribu diantaranya datang dari luar negeri loh Dan kalau kita lihat sekarang ya memang banyak sekali talenta yang dilihat oleh para pemantau bakat internasional Mereka itu datang ke sini dan itu artinya jadi promo luar biasa Dan inilah kenapa kalau ingin diserta kita maju Harus ada pengenalan serta pemasaran ke dunia Sehingga Indonesia bisa dilihat pungkasnya Dan di formasi bola selanjutnya Kekuatan tim nasi Indonesia akhir-akhir ini diremehkan oleh mantan pemain Irak bernama Ahmed Menajat Ahmed Menajat merasa kekuatan tim nasi Indonesia terlalu cupu dan mustahil bakal merepotkan Irak di Piala Asia 2023 yang mendatang Ada pun faktor yang membuat Ahmad Menajat berani mengatakan bahwa kekuatan tim nasi Indonesia lemah Dilihat dari hasil laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Diketahui tim nasi Indonesia sempat babak belur saat bertandang ke markas Irak pada bulan lalu Dalam laga perdana ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Tim nasi Indonesia kalah telak melawan Irak di Basrah Internasional Stadium Tim nasi Indonesia yang tampil tanpa Ivar Jenner dan juga Marcelino Ferdinandi pecundangi Irak dengan skor 51 Pada pemain tim nasi Indonesia yang biasanya tampil solid dan penuh kejutan pada agenda FIFA Match Day Diatannya malah bermain grogi dan demam panggung yang akhirnya membuat pemain Geruda melakukan berbagai kesalahan yang berujung pada kekalahan telak Performa buruk itulah yang akhirnya menjadi bahan Ahmad Menajat ketika menilai kekuatan tim nasi Indonesia Ahmad Menajat menilai tim nasi Indonesia belum sepenuhnya bisa mengimbangi permainan Irak di level internasional Mantan penyerang Irak itu pun menilai tim nasi Indonesia tak bisa merepotkan negaranya saat keduanya bertemu di Piala Asia 2023 Ataupun kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang Pelatih Jesus Kasas tidak boleh terkecoh dengan hasil kemenangan melawan Indonesia dan Vietnam pada bulan lalu Karena mereka hanyalah tim dengan kualitas sederhana ya alias cukup bukanlah tim yang kuat Jadi seharusnya Irak bersaing dengan lawan-lawan negara top Asia Kata Ahmad Menajat yang dilansi dari Soha VN Ya berdasarkan komentar tersebut ternyata tidak hanya kekuatan tim nasi Indonesia saja yang diremehkan Ahmad Menajat nyatanya juga menganggap bahwa level Vietnam juga masih kalah jauh dari Iran Apa yang disampaikan oleh Ahmad Menajat jelas menimbulkan pro dan kontra Apalagi apa yang disampaikan oleh Ahmad terkesan meremehkan kekuatan lawan yang bakal dihadapi Irak di Piala Asia 2023 mendatang Nah terlepas dari komentar menohok dari mantan pemain Irak tersebut yang menimbulkan pro dan kontra Tim nasi Indonesia punya waktu untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung di Piala Asia 2023 pada bulan depan Ya Sinteyong selaku pelatih jelas dituntut bisa mempersiapkan skuat tim nasi Indonesia dengan sebaik-baiknya Dua hasil kurang maksimal pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan lalu tentu menjadi warning Di sisi lain sikap otimisme jelas dibutuhkan tim nasi Indonesia untuk bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023 Dan Sinteyong menjadi sosok terpenting yang bakal bertanggung jawab menyoal sejauh mana tim nasi Indonesia bisa melaju di Piala Asia 2023 mendatang Tugas tak mudah memang dijalani oleh Sinteyong sebagai pelatih tim nasi Indonesia Dengan CV menterang yang ia miliki sepak bola Indonesia benar-benar berharap banyak kepada Sinteyong Dan ajang Piala Asia 2023 yang digelar di Kotor pada bulan depan akan menjadi tantangan sekaligus momentum bagi Sinteyong untuk membuktikan sentuhan ajaibnya Ya jika mampu membuat tim nasi Indonesia tampil mengejutkan bukan hal yang mustahil Sinteyong diperpanjang kontraknya Sebaliknya jika sampai meraih hasil yang buruk maka masa depan Sinteyong akan banyak dipersoalkan setelah Piala Asia 2023 Terima kasih telah menonton